Selamat sore Sobat Cuaca Kalso, kembali lagi dalam tayangan Habar Cuaca Kalimantan Selatan, edisi Jumat 28 Juni 2024 bersama saya Rara, Prakirawan BMKG Syamsudinur Mecermasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perkiraan dinamika atmosfer terkini, angin lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan, dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 23 knot. Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembauan udara berkisar antara 60 hingga 95 persen. Pada pagi esok hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kecang di hampir seluruh kota atau kabupaten di Kalimantan Selatan, terkecuali untuk wilayah Baritokuala, Tapin, dan Tabalong diperkirakan hujan ringan. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada ini hari, cuaca secara umum masih diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan berpotensi terjadi hujan yang disertai kilat atau petir di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kita beralih ke informasi perakiran cuaca yang berbasis dampak hujan lebat. Untuk esok hari, wilayah yang perlu dua sepadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dengan status waspada kategori 3 antara lain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tanah Bumbu. Selanjutnya, beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk esok hari, diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Kalimantan dan 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Kota Baru. Sehingga perlu dua sepadai bagi perhuni layan, kapal tokang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter. Demikian labor cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi berlanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di stamedstripsyamsudinur.bmkg.id atau melalui Instagram kami di e-cuaca-kalso. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.